Halo guys, bagaimana kabar kalian? Pastinya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan selamat datang kembali di channel Aldo Cerita Film. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum film Dong Hua yang berjudul Shao Lan untuk episode terbarunya. Dan seperti biasa bagi kalian semua yang belum menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Shao Lan. Di episode sebelumnya, Tang San berhasil mengalahkan Daulo Hantu Laut. Lalu Tang San dan timnya melanjutkan ujiannya. Dan akan bertarung melawan Daulo Bintang Laut. Dan dari Akademi Kekaisaran Tiandau, para tetua sedang berdiskusi. Guru Xin Ming berkata kepada para tetuanya, kalau jasa bantuanya ia tidak akan melupakannya. Dengan keadaan sekarang ini semuanya harus bersatu. Dan kedatangan Xin Ming kali ini demi bekerja sama dengan Akademi Kekaisaran Tiandau. Lalu para tetua berkata, kalau sekarang paling dipentingkan yang mulia adalah Akademi Shrek. Kenapa mau bekerja sama dengannya? Sedangkan di luar banyak master jiwa yang bebas dan menolak bekerja sama dengan Kekaisaran Wuhun. Guru Xin Ming pun menjawab, kalau Kekaisaran Tiandau sedang menggabungkan semua kekuatan demi menciptakan pasukan master jiwa yang terlatih. Namun sebagian besar jiwa bebas tidak mau bekerja sama dalam pasukannya. Apalagi bertarung dalam pasukan. Dan semua itu para tetualah yang sanggup karena hanya para tetua yang bisa membuat master jiwa bebas saling percaya. Dan dengan bimbingan para tetua, maka pasti bisa melatih pasukan elit yang kuat. Lalu tak selama berapa lama, para murid Akademi Kekaisaran Tiandau pun berdatangan. Dan mereka meminta dengan tegas akan ikut melawan Kekaisaran Wuhun. Dan membuat para tetua semakin percaya dan yakin. Dan tidak akan ragu lagi untuk berperang melawan Kekaisaran Wuhun. Kita kembali ke Pulau Dewa Laut. Tang San dan timnya pun telah sampai di pilar Daolo Bintang Laut. Ia berkata kalau kedatangannya untuk menantang menyelesaikan ujian kelimanya dari 9 ujian Dewa Laut. Seketika Daolo Bintang Laut pun muncul dan menghampirinya. Lalu Tang San harus melindungi Xiaowu terlebih dahulu. Karena penyatuan jiwa dan raga Xiaowu mencapai 4 jam saja. Karena Xiaowu sudah menghabiskan setengah waktu dalam pertarungan sebelumnya. Apalagi ia harus melawan Daolo Naga Laut yang terkuat. Dan pertarungan kali ini harus diselesaikan dengan cepat. Daolo Bintang Laut pun mengeluarkan teknik jiwa ketujuhnya yaitu wujud martial shawl. Oscar dan teman-temannya pun sangat terkejut. Melihat banyak sekali tetakel dari Daolo Bintang Laut. Oscar juga mengatakan kalau Daolo Bintang Laut pasti sudah tahu kekuatan Tang San dari pertarungan sebelumnya. Daolo Bintang Laut langsung berubah wujud menjadi monster bintang laut yang sangat besar. Tang San tahu kalau Daolo Bintang Laut juga seorang master jiwa tipe pengendali. Dan cara terbaik menghadapi master jiwa tipe pengendali tingkat tinggi adalah melawan kembali dengan pengendali. Seketika Daolo Bintang Laut pun sangat terkejut melihat cincin jiwa seratus ribu tahun Tang San. Tang San terkejut di saat ia melihat ada kekuatan pengisap di tentakelnya. Tidak hanya mengisap kaisar perak birunya bahkan bisa menelan jiwanya. Tang San pun mengeluarkan kemampuannya yaitu teknik jiwa ketujuh avatar perak biru. Lalu Tang San langsung mengeluarkan serangan dewa pembunuhnya. Namun kekuatan jiwa Tang San terus berkurang dan tidak bisa melawan dengan gegabah. Karena Daolo Bintang Laut menyerap dengan teknik pengisapnya. Tang San pun mengeluarkan teknik jiwa kelimanya yaitu tombak tirani kaisar perak biru. Alasan Tang San menggunakan tombak kaisar biru karena hanya tombaknya yang bisa menyerang satu titik. Itu berarti dalam satu serangan dengan kekuatan yang sama dan membuat salah satu tentakelnya terputus. Namun Daolo Bintang Laut bisa menempuhkan tentakelnya kembali dengan teknik jiwa kelimanya yaitu regenerasi. Tang San juga tahu jika bisa regenerasi percuma saja ia memotong tentakelnya. Tang San pun langsung mengularkan teknik alam tanpa batas. Menang emas pelahap untuk mengkonternya. Dan Tang San berkata kepadanya siapa yang lebih kuat dalam kekuatan menghisapnya. Daolo Bintang Laut pun hanya tertawa. Ia berkata kalau Tang San bodoh. Karena ia tidak menyadari semakin banyak sentuhan semakin besar kekuatan penghisapnya. Dan Tang San sebagai penerus dewa laut ia sudah mengecewakan dirinya. Dan ia akan mengakhiri kekonyolannya. Daolo Bintang Laut pun mengeluarkan teknik jiwa ketujuhnya yaitu gravitasi gelombang pasang. Seketika Tang San pun masuk ke dalam tentakel Daolo Bintang Laut dan di sana Tang San merasakan kalau kekuatan jiwanya berkurang puluhan kali lipat. Lalu Tang San mengatakan. Tidak peduli tempat apa itu ia akan segera keluar dan menghancurkannya. Siobai berkata kekuatan keterampilan kesembilan gravitasi milik Daolo Bintang Laut juga bisa mempengaruhi kesadaran. Itu membuat Tang San tidak menyadari perubahan kondisi tubuhnya. Jika tidak bisa menghancurkan cangkangnya maka Tang San tidak akan bisa keluar selamanya. Tang San pun berkata kepada Daolo Bintang Laut untuk menunjukkan dirinya. Daolo Bintang Laut pun langsung menyerang karena Tang San. Pertarungan pun tak terhindarkan. Lalu Daolo Bintang Laut berkata kepada Tang San. Ternyata Tang San bisa menemukan dirinya begitu cepat. Tang San pun menjawab karena ia membuat tanda di labirin. Daolo Bintang Laut langsung mengeluarkan teknik jiwa keempat yaitu jeritan. Tang San pun tertekan olehnya. Dan Daolo Bintang Laut mengatakan kalau Tang San tidak bisa mengalahkannya. Namun tiba-tiba Xiaobu muncul dan keluar dari bidang segitiga kosmiknya. Ia mengatakan kalau ia akan membantu Tang San. Sedikit pertarungan pun terjadi. Tang San berkata, kalau begitu banyak tentakel ada satu yang Tang San tidak tandai. Bahkan tidak pernah menyerang Tang San di dunia nyata. Tang San pun langsung menyerangnya. Namun ia kehabisan kekuatan jiwanya. Lalu ia meminta Xiaobu untuk membawanya dan teleportasi ke arah Daolo Bintang Laut. Seketika itu, Daolo Bintang Laut langsung mengeluarkan teknik jiwa kedelapannya yaitu penyatuan. Dan langsung mengeluarkan teknik jiwa keenamnya yaitu putaran pemusnah. Xiaobu pun langsung melempar Tang San dan mengeluarkan teknik yaitu tubuh emas tak terkalahkan untuk menangkisnya. Di saat bersamaan, Tang San menggunakan tulang eksternalnya yaitu tulang jiwa delapan kakinya. Untuk menusuk dan menyerap kekuatan Daolo Bintang Laut. Ia tahu kalau delapan kakinya laba-labanya sudah berevolusi dan hampir sama dengan tulang jiwa 100 ribu tahun. Seketika kekuatan jiwa Daolo Bintang Laut pun terkuras oleh kaki laba-laba Tang San. Tang San berkata kepada senior bintang laut untuk menyerah. Karena ia bisa merasakan suara detak jantungnya dengan jelas. Jika diteruskan lagi, maka akan menyebabkan luka parah yang tidak bisa dipulihkan. Daolo Bintang Laut pun memilih menyerah dan mengaku kalah kepada Tang San. Di saat itu juga, Tang San mengembalikan kekuatan yang ia hisap, Daolo Bintang Laut. Daolo Bintang Laut pun berkata kepada Tang San, Kalau Tang San mempunyai tulang jiwa eksternal yang hebat. Dan ia tidak menyangka kalau kekuatan penghisapnya yang dibangkakan bisa kalah darinya. Tang San pun lolos dari ujian Menara Suci Bintang Laut. Xiaobo menemani Tang San lolos ujian. Lalu Tang San berterima kasih kepada seniornya. Tang San dan timnya pun pergi untuk melanjutkan ujiannya. Dan sampelah mereka di Menara Suci Daolo Wanita Laut. Dan yang akan bertarung terlebih dahulu adalah Zhu Xing dan Ling Rongrong. Tang San mengatakan kepada Zhu Xing untuk jangan terlalu memaksakan diri. Jika tidak sanggup lagi, simpan kekuatan dan mengaku kalah. Zhu Xing pun berterima kasih dan ia yakin kalau ia akan berhasil mengalahkannya. Zhu Xing juga mengatakan kalau di pertarungan sebelumnya, Tang San sudah melakukan banyak hal untuk timnya. Dan kali ini saatnya ya untuk membalas budinya. Jangan lupa, selain Tang San dan Mubai, kekuatan jiwa Zhu Xing juga termasuk yang paling tinggi. Alasan mereka harus tetap menang di setiap pertarungan itu sama. Tidak berubah sama sekali. Zhu Xing dan Ling Rongrong pun maju untuk bertarung melawan Daolo Wanita Laut. Di satu titik juga, Lolo Wanita Laut pun muncul dan ia adalah suku manusia duyung. Dan suku wanita duyungnya tidak akan tua selamanya. Ia juga pandai membaca pikiran orang lain karena itu adalah keahlian bawaannya. Namun ia tidak bisa membaca pikiran Tang San. Karena Tang San adalah satu-satunya orang yang dapat kehormatan sembilan ujian Dewa Laut. Dan dilindungi oleh cahaya Dewa Laut. Tanpa basa-basi, Zhu Xing dan Ling Rongrong akan langsung menyerang ke arah Daolo Wanita Laut itu. Namun Daolo Wanita Laut itu akan memainkan lagu untuknya. Dan setelah mendengarkan sampai selesai, Zhu Xing dan Ling Rongrong dianggap lolos ujian. Seketika Tang San berkata kepada Zhu Xing untuk jangan membiarkan Daolo Wanita Laut itu meniup alat musiknya. Zhu Xing dan Ling Rongrong pun mengeluarkan kekuatan jiwanya masing-masing dan langsung menyerangnya. Sedikit pertarungan pun terjadi. Lalu Zhu Xing mengeluarkan teknik jiwa kelimanya yaitu penyatu bayangan. Namun Daolo Wanita Laut itu dengan mudah menghindari serangannya. Karena ia bisa membaca pikiran dan isi hati Zhu Xing. Ia berkata kalau Zhu Xing memang sangat cepat. Meski bisa baca isi hatinya tetap tidak bisa merespon. Dan Daolo Wanita Laut itu menghilang dan langsung menyerang ke arah Ling Rongrong. Zhu Xing pun langsung menghampiri Rongrong dan menangkis serangannya. Daolo Wanita Laut itu pun mengeluarkan teknik jiwa ketiganya. Yaitu suara iblis tujuh bintang. Seketika Zhu Xing pun kewalahan dengan suara surulingnya. Lalu Rongrong mengeluarkan teknik tulang jiwa kebijaksanaan alam ilusi. Daolo Wanita Laut itu pun seketika tidak bisa membaca pikiran Zhu Xing dan Ling Rongrong. Zhu Xing dan Rongrong mempunyai kesempatan untuk berkomunikasi dan memikirkan bagaimana cara mengalahkannya. Daolo Wanita Daolo Laut itu langsung mengeluarkan teknik jiwa kenamnya yaitu jeritan kemarahan laut. Zhu Xing dan Ling Rongrong pun terpental oleh serangannya. Tang San pun terkejut karena Auro Kaisar Pedak Biru tiba-tiba saling mendorong dalam tubuhnya. Ling Rongrong juga langsung mengeluarkan teknik jiwa mahongjun yaitu wujud asli poni. Wanita Daolo Laut itu pun sangat terkejut melihat Ning Rongrong yang hanya seorang jiwa pendukung. Kenapa bisa teknik seperti itu? Zhu Xing juga tidak mau ketinggalan. Dia langsung mengeluarkan teknik penyatu bayangannya dan langsung menyerangnya. Wanita Daolo Laut itu pun kewalahan dan kalah dalam pertarungan tersebut. Lalu Wanita Daolo Laut itu berkata apa yang mereka katakan di belakangnya. Ning Rongrong pun menjawab kalau ia memakan sosis yang diberikan Oscar dan membuat serangan berlawanan. Ning Rongrong lolos ujian kelimanya. Sebagai hadiah seluruh cincin jiwa meningkat seribu tahun. Kekuatan jiwa naik satu level. Zhu Xing memiliki tekad melebihi orang. Tidak mudah putus asa. Menyelesaikan semua ujian tingkat hitam kelima. Diberi otorisasi tingkat hitam Pulau Dewa Laut sebagai hadiah khusus. Kekuatan jiwa meningkat dua level. Dan sebuah cincin jiwa pemberian Dewa Laut. Wanita Daolo Laut itu pun mengatakan kalau Zhu Xing sangat beruntung. Selain diberi satu level kekuatan jiwa di ujian kelimanya, setelah menyelesaikan semua ujian tetap akan meningkat satu level. Seketika itu, Tang San tidak menyadari kalau tenaga dalam jurus cuantian melindungi tubuh dan aura perak biru mulai bergetar. Kenapa dua kekuatan yang awalnya menyatu tiba-tiba mengalami pemisahan? Zhu Xing pun menyerap cincin jiwa pemberian Dewa di sana. Dan Daolo Wanita Laut akan melindunginya. Wanita Daolo Laut juga memanggil Tang San dan meminta untuk mendengarkan lagunya. Lalu Tang San berkata, Jika satu lagu tidak bisa mengalahkan Tang San maka akan dianggap lolos. Wanita Daolo Laut itu pun langsung mengabulkan permintaan Tang San. Tang San tahu sepertinya ada gelombang pikiran unik yang muncul di lambang trisula emas pemberian Dewa Laut. Tang San pun memohon bimbingannya kepada Daolo Wanita Laut. Seketika Daolo Wanita Laut itu pun mengeluarkan teknik jiwa ketujuhnya yaitu wujud martial sol. Dan teknik jiwa kesembilannya, musik ajaib penenang laut. Musik pun berkumandang dan menyebar ke luasnya lautan. Mubai dan yang lainnya pun menutup telinganya untuk menenangkannya. Namun Tang San hanya terdiam dan berkonsentrasi. Semua ilusia menghampirinya pun tidak mempan memasuki ke dalam pikiran Tang San. Tak lama kemudian, tiba-tiba Daolo Wanita Laut itu terjatuh. Senior Dewa Laut mengatakan kalau hatinya sudah kacau. Mengumpulkan kekuatan pikiran dalam waktu lama untuk memakai teknik jiwa kesembilan. Memang sangat menguras tenaga. Ditambah lagi dengan serangan berat pada pikirannya. Namun berbeda dengan Tang San. Seusai menerakan musik dari Daolo Wanita Laut. Ia langsung bisa membangkitkan cincin jiwa dari kaisar perak birunya. Dan ia teringat dengan kakek rumput perak birunya. Kalau cincin jiwa itu berasal dari tubuhnya. Ia akan berkembang seiring bertambahnya waktu tingkat ketahanannya. Dan semua itu karena masuknya kekuatan Daolo Bintang Laut. Ditambah tekanan suara iblis Daolo Wanita Laut. Akhirnya sepenuhnya membangkitkan evolusi kaisar perak biru. Tang San pun lolos dalam ujian Menara Suci Wanita Laut. Xiaowu menemani Tang San lolos ujian. Lalu Tang San meminta Daolo Wanita Laut untuk terus melindungi Zhu Xing dalam menyerap cincin jiwanya. Daolo Wanita Laut itu pun berkata kepadanya. Semoga Tang San dan timnya bisa selancar melawan dirinya. Dan lolos saat menghadapi Daolo Naga Laut. Mu Bai berkata kepada Tang San kalau Tang San sungguh hebat. Karena dapat satu cincin jiwa 100 ribu tahun lagi. Tang San dan timnya pun akan pergi. Melanjutkan ujian terakhirnya ke Pilar Suci Naga Laut. Kecuali Zhu Xing yang tetap tinggal bersama Daolo Wanita Laut. Karena masih menyerap cincin jiwa dan ditemani oleh Nona Xiang Xiang. Di sisi lain dari Senior Dewa Laut. Bahwa hanya mengatakan kalau Tang San akan menerima ujian terakhir ujian kelimanya. Kalau berjalan begini dalam beberapa tahun lagi Tang San bisa menyelesaikan ujian Dewa Laut ke sembilan. Senior Dewa Laut juga pasti sedang menunggu tibanya hari itu. Seketika Senior Dewa Laut pun teringat dengan kakeknya Tang San yaitu Tang San. Yang memiliki perasaan cinta kepada Senior Dewa Laut di waktu yang lalu. Dan ia meminta bahwa hanya jangan bersedih. Karena ia pasti akan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Itu adalah kehormatannya sebagai pendeta agung Dewa Laut. Kita kembali ke Tang San. Di perjalanannya Tang San berkata kalau Daolo Naga Laut adalah lawan terakhirnya. Ia adalah yang paling kuat di antara tujuh penjaga pilar suci. Mubai juga berkata. Kalau tingkatan Martial Sol Daolo Naga Laut tidak kalah dari naga tirani guntur biru yang ada di tingkat atas. Kekuatannya juga sudah mencapai level 95. Lalu Tang San mengatakan, dulu Senior Daolo pedang yang telah mencapai level 96 pun sangat sulit menghadapinya. Setelah kembali ke benua untuk lawan kekaisaran Wuhun. Seberapa yakin Tang San dan timnya melawan Sian Daolo yang mencapai level 99. Tang San bertekad bagaimanapun caranya ia harus lulus dalam ujian tersebut. Sebelum sampai di pilar Naga Laut, Tang San berkultifasi terlebih dahulu untuk memulihkan kekuatannya. Dan ia tahu kalau Daolo Naga Laut yang terkuat dari yang lainnya. Terlebih lagi setelah pertarungan sebelumnya. Daolo Naga Laut pasti tahu jelas keterampilan jiwa yang pernah dipakai. Mengandalkan kekuatan Master Jiwa tidak akan menutupi keperbedaannya dengan Daolo Naga Laut. Tang San harus menggunakan semua yang ia pelajari di pertarungan ini. Tang San pun sudah pulih kembali dan akan pergi bersama Xiaobu. Daolo Naga Laut pun tahu kalau Tang San dan timnya datang lebih cepat dari yang ia kira. Tang San dan Xiaobu pun memberi salam kepada Daolo Naga Laut. Seketika Daolo Naga Laut pun muncul dan menghampiri Tang San. Ia berkata kalau ia adalah penguji terakhir dari ujian kelima Tang San. Tang San menyembunyikan Xiaobu ke dalam segitiga kosmiknya untuk berlindung. Lalu Tang San langsung meluarkan cincin jiwanya dan bersiap-siap untuk bertarung. Tang San langsung menggunakan perak biru alam tanpa batas. Di saat bersamaan Xiaobu berkata, meski keterampilan Domain lebih cepat saat melawan Daolo Pilar Suci lain, tapi sama sekali tidak berguna dihadapan Daolo Naga Laut. Ternyata benar, Domain rubut perak biru Tang San dihancurkan dengan mudahnya. Tang San pun sangat terkejut. Lalu Daolo Naga Laut berkata, kalau Domainnya disebut penghancur iblis. Fungsinya hanya satu yaitu menghancurkan semua kemampuan Domain. Ia pun langsung menyerang ke arah Tang San. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Mereka saling menyerang satu sama lain. Lalu Tang San mempunyai cara karena kalau bertarung dengan keterampilan jiwa lebih sulit untuk menang. Maka lebih baik hilangkan perbedaan besar yang ada. Tang San pun meminta berhenti terlebih dahulu kepada Daolo Naga Laut. Ia mengatakan kalau ia memakai trik di tantangan sebelumnya, jadi Tang San harap bisa bertarung adil dengan Daolo Naga Laut kali ini. Namun senior Naga Laut tidak mau dan langsung menyerang ke arah Tang San kembali. Tang San pun terkena serangannya dan terpental. Lalu Tang San menjelaskan kalau ia mempunyai totalnya lima tulang jiwa. Empat diantaranya adalah berusia seratus ribu tahun. Jadi dalam hal keterampilan jiwa, meski Daolo Naga Laut lebih diuntungkan, tapi Tang San juga tidak dirugikan. Seketika Daolo Naga Laut pun terkejut melihat empat cincin jiwa seratus ribu milik Tang San. Dan ia mulai sependapat dengan Tang San. Lalu Tang San mengatakan kepadanya daripada bertarung dengan teknik jiwa yang melelahkan, lebih baik lakukan pertarungan dengan cara yang lebih sederhana. Yaitu menggunakan cincin jiwa teknik tulang jiwa apapun. Dan tentukan menang kalah dengan Martial Soul. Dan yang akan bertarung hanya Tang San. Xia Wu tidak termasuk. Daolo Naga Laut pun seketika setuju dengan pendapat Tang San. Yaitu bertarung dengan Martial Soul. Ia juga merasa heran kenapa Tang San ingin bertarung dan tidak menggunakan teknik jiwa, tapi menggunakan Martial Soul. Dan untuk apa Tang San menyimpan Martial Soul-nya? Lalu Tang San mengeluarkan Martial Soul gandanya, yaitu Palu Hautian. Daolo Naga Laut pun sangat terkejut. Ternyata Martial Soul ganda Tang San adalah Palu Hautian. Ia teringat di masa lalu, di saat dia melihat kakek Tang San menggunakan Palu Hautian di saat melawan Senior Dewa Laut. Dan kekuatannya begitu mengerikan. Ia pun berkata kepada Tang San kalau ia ingin mencoba seberapa kuat Palu Hautiannya. Keduanya pun saling menyerang. Namun tangan Daolo Naga Laut merasakan getarannya. Dan ia tahu kalau Palu Hautian memang sangat hebat. Lalu Tang San menyerang kembali dengan teknik Palu Jubah Pengacau. Pukulan demi pukulan pun dihitung oleh Tang San. Daolo Naga Laut pun kewalahan dan ia mencoba bertarung serius dengan Tang San. Seketika pukulan Palu Hautian, Tang San pun tidak mempan terhadapnya. Tang San pun dihajar habis-habisan olehnya. Namun ia harus terus memukul dan sudah mencapai hitungan kelima belas. Pertarungan begitu seru dan saling menyerang satu sama lain. Daolo Naga Laut berkata kepada Tang San. Kalau kali ini, Tang San tidak akan bisa lulus ujiannya hanya dengan kemampuan seperti itu. Di saat bersamaan, Senior berkata, Kalau Daolo Naga Laut mengeluarkan teknik jiwa buatannya yaitu teknik pengorbanan diri. Yang meningkatkan kekuatan serangan sampai 200 persen dalam keadaan tanpa ada pertahanan apapun. Tang San sudah memukul sampai hitungan 80 dan teknik jiwa pengacau penyatuan 99 Palu pun dikeluarkan. Keduanya pun saling menyerang. Daolo Naga Laut pun menangkis Palu Hautian Tang San dengan tangannya. Ledakan besar pun terjadi. Dan siapakah yang akan memenangkan pertarungannya? Mimin akan lanjut di episode berikutnya ya. Dan ini ada sedikit cuplikannya untuk binggu depan ya guys. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!